Halo sahabat Kompas TV, sebelumnya kenalin dulu nama aku Ansel. Di sini aku bakal ngajak kalian buat masak-masak resep ciamik bareng langsung chefnya di Hotel Ibistang Mangga Dua Square. Oh ya sebelumnya banyak yang nanya, kemarin Kak Benu kemana sih? Kak Benu ada kok, cuma kita beda program aja. Karena gak mungkin dia gak ada, karena dia mentor kita semua. So langsung aja kita ikutin keseruan hari ini di Jalan Makan, Jalan-Jalan Sambil Makan. Jalan-Jalan Sambil Makan Eh sahabat Kompas TV, kayak yang tadi aku bilang, aku mau ngajak kalian buat masak-masak bareng. Kenalin dulu chef. Bukan sahabat Kompas TV. Oke, saya Danius, eksekutif sausage di No Hotel Danius, Jakarta. Oke, sekarang kita mau masak apa nih? Ini saya mau bikin snack. Bikin snack? Iya, snacknya di sini ada ikan yang kita goreng. Kemudian kita pasangkan dengan potato french fries. Jadi ini akan kita goreng crispy. Fish and chips semacam. Iya, namanya fish and chips. Fish and chips. Kemudian nanti kita pakai sausnya. Sausnya adalah saus tartar. Ini saus tartar. Oke, mau coba goreng? Ini ikannya ikan apa nih? Ini ikan dori. Oh ini ikan dori. Yang udah ditepungin tadi. Bahan-bahan tepungnya apalagi selain tepung beribu? Sebelumnya ikannya kita marinit dulu ya. Kita potong finger. Sekarang kita marinit garam dan lada. Kemudian untuk gorengannya, ini tepungnya. Nah, di tepung ini sebenarnya kunci crispy-nya. Oh, kunci crispy-nya. Oke, jadi di tepung ini nanti akan, ini ya, di sini ada mentega, ada pengembang kue-pengembang, pengembang kue gitu. Kemudian tepung. Yang kita aduk dengan tambahkan kelurus sedikit. Jadi pada saat digoreng, dia crispy. Telurnya kuning, putih? Telurnya putih aja. Putihnya aja. Telurnya putihnya aja. Dan airnya juga enggak boleh terlalu cair ya? Betul. Tembak kentel aja ya? Wow. Boleh deh goreng deh ayo. Oke, kita coba goreng ya. Sip, sip. Ini dimarinasi-nya sebelumnya berapa lama, Chef? Kalau untuk marinasi kayak ikan, ayam, atau daging, itu minimal setengah jam. Oh, setengah jam. Minimal setengah jam. Kemudian kita simpan di pembeku, suhu beku, dan biarkan dia nyeram. Kemudiannya adalah cukup air untuk si airnya, si rasanya nyeram ke dalam. Itu sih. Itu buat cek minyaknya udah panas atau belum ya? Kalau seperti ini udah panas. Jadi kalau untuk kita goreng itu, kuncinya di minyaknya, kalau kita seperti ini, berarti dia udah panas. Kalau airnya, kalau minyaknya dingin, ininya akan buyar. si adonannya. Dan harus pakai minyak yang banyak ya? Betul, dia harus terendam. Biar crunchy ya? Betul. Wow. Menggorengnya dia harus benar-benar terendam dengan minyak. Jadi, gue masak dengan minyak banyak namanya apa sih? Deep fried. Deep fried. Nah, sahabat kompasivi bisa ikuti di rumah nih, karena kalau dilihat dari bahan-bahan, marinasinya, tepungnya, mudah ya? Betul. Simpel banget. Ban-bahannya ada di rumah. Simpel banget. Tadi buat ini ada mentega, ada putih telur. Betul. Terus, apalagi, Chef? Tepung teribunya pasti. Sama pengembang kue. Pengembang kue. Untuk biar sih tepungnya juga krispir. Dan airnya gak boleh banyak-banyak ya? Betul. Kalau buat ikannya, di marinasi pakai lada garam aja setengah jam. Ditaruh di kukas. Oke, jadi seperti ini. Dia udah mulai warnanya brown. Golden brown? Golden brown. Api sedang ya, Chef? Api sedang. Tetapi pada saat awal, minyaknya harus, minyaknya, pastikan minyaknya panasnya benar-benar stabil. Jadi harus panasin minyaknya dulu, nanti cepungin ikannya, baru di api sedang. Betul. Api sedang untuk matangin ikannya. Pada saat masuk api setengah panas, biar si adonannya dia langsung, langsung, langsung jadi seperti ini. Crispy. Oh, ini teknik menggoreng krispirnya ya. Kalau dingin, dia akan buyar si tepungnya. Sambil ini kita mau siapin apa nih sih? Boleh. Siapin. Ini saya sudah siapin, nanti tartarnya di sini. Oh, ini untuk clapping-nya ya? Tartarnya di sini. Boleh dipindahkan ke sini. Di sini ya. Pindahin ya. Dua-duanya atau ini aja siap? Secukupnya aja. Secukupnya aja? Ya, kamu boleh tambah sedikit, karena dia masih dua makanan. Yang sebelahnya saus sambal aja? Yang satunya nanti kita akan pairing dengan ini. Oh, iya. Salas, kemudian bisa iris lemon, dibikin. Gimana nih? Saya kasih unjuk kamu dulu. Isisnya. Oh, irisnya gitu loh. Dicampong dulu ujungnya. Kita potong seperti potete wedges. Oh, iya. Nanti ini akan diambil ayamnya untuk tambah rasa asam di sausnya. Kalau biasanya kalau mau masak gini, berapa lama sih durasi masaknya? Sejam, setengah jam jadi kali? Enggak, enggak lama kok. Ini tadi paling tiga menit udah. Oh, iya. Digorengnya tiga menit aja ya? Udah kolar. Tiga menit aja jadi. Udah dimatikan apinya sih? Udah dimatikan. Kemudian dimasihkan dulu. Dan tambahannya adalah ini dia. Cempel. 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 Apinya enggak dinyalain lagi sih? Enggak usah, karena minyaknya udah panas. Hati-hati pada saat menggoreng kentang. Karena kandungan airnya pada saat masuk ke minyak panas, dia bisa keluar dari wanya. Oke. Jadi udah aman, udah aman minyaknya. Oh, gitu caranya. Biar apinya stabil. Kentangnya kenapa kalau misalkan apinya jadi enggak stabil? Jadi enggak crunchy, kan? Jadi enggak crunchy. Pertama enggak crunchy. Kedua, si minyaknya yang kalau udah dingin masuk ke kentang ini, dia akan nyerap. Jadi si kentangnya pada saat kita angkat dengan kondisi minyak dingin, minyaknya akan banyak lengket di kentangnya itu. Oke, seperti ini. Warnanya udah mulai golden brown. Kita angkat nih ya? Kita angkat. Apinya tetap. Biarin aja dia? Biarin apinya. Biarin aja dia. Jadi pada saat kita angkat, minyaknya masih panas. Dan minyaknya enggak lengket. Kalau masak kentang, aku matiin dulu dia. Salah ya? Ya, harusnya biarin aja dulu. Apinya tetap panas. Salah selama ini kita. Teknik menggoreng tentang yang baik dan benar. Setelah seperti ini. Semua sih. Proses menggoreng seperti itu. Ini udah jadi semua. Kita boleh presentasikan. Ini salah satu di sini. Dipisahnya pakai ini ya. Cantik banget. Ini tadi aku ngikutin dari awal. Proses gorengnya cepat ya sebenarnya. Simpel. Ini tadi saus tartar. Ini saus tartar. Kita tambahkan leman. Karena tartar itu dia asal. Asal. Kemudian untuk kecil. Untuk pemalesnya kita tambahkan. Udah jadi nih? Dan selesai. Selesai. Oh my God. Sekarang mudah ya membuatnya, sahabat kompas TV. Ini dia Fish and Chips ala? Chef Danius. Dan Ansel. Nah di resep kedua kita mau masak apa nih Chef? Ya. Jadi di sini kita ada daging sapi. Daging sapi. Ini daging sapi. Bagian? Ini bagian khas dalam. Khas dalam. Khas dalam. Jadi kalau untuk daging sapi ini. Marinasinya agak lebih detail ya. Karena daging sapi kalau kurang marinasi dia akan halau. Ini bumbu marinasinya apa aja nih Chef? Nah bumbu marinasinya tetap rasa ada. Rasa. Kemudian. Garam ya? Garam. Lada. Lada. Lada hitam ya ini? Lada hitam saya kasih di sini. Karena ini akan kita masak lada hitam. Jadi biar ada hitamnya juga merosap ke dalam baginya. Kemudian. Bawang putih ya? Ini ada bawang putih. Dan buangnya nanti jadi. Ini juga. Tanpa saus kalau ini udah matang juga enak. Enak aja ya? Karena udah dimarinasi. Sejam? Ini lebih lama. Dua jam? Satu jam. Satu jam. Gak usah dimasukin ke kulkas? Ada ngaruhnya nih? Ke kulkas. Harus ke kulkas. Oke. Ini juga sayurnya? Ini nanti untuk kita gamis. Sayurnya. Ini juga untuk teman makannya. Bisa dimasukin. Mentega. Mentega kita numis. Dan dari mentega ini. Wanginya juga kita ambil wanginya dari mentega ini. Beda jenis menteganya? Beda jenis menteganya? Beda jenis menteganya. Kalau ini kita pake yang berbed. Oh, pake? Iya. Kalau yang ini? Ini sausnya. Ini saus black pepper-nya. Ini dibuat dari nol atau kita beli aja? Saus black pepper. Oh, kita buat sendiri. Apa aja, Chef? Kalau lo mau buat sendiri? Oke. Ini tadi yang udah ada di sini. Dari. Kemudian black pepper. Oke. Kemudian saus tomat. Kemudian rasa. Kemudian kita punya makey seasoning juga. Oke. Warna etap kita pake warna, namanya daksu dayang. Daksu ya? Daksu ya? Daksu kecap. Tapi rasanya lebih ringan ya. Gak nanya kecap asin. Kental, tapi gak manis. Karena kalau kita pake kecap manis, nanti tesnya akan berbeda. Seperti itu sih. Next apa, Chef? Nah, untuk penimiannya, kita ada pabriknya. Kita mau potong ya? Kita mau potong dulu pabriknya. Di sini ada bombay. Oke. Kemudian pabriknya dua warna. Kita pake juga. Yang merah dan hijau. Yang merah dan hijau. Kita potong pabriknya ini. Oke. Kita potong pabriknya ini. Ini nanti akan dicampur untuk masakan ini atau garnish saja? Dicampur ya? Ini kita campur. Garnish oke. Karena ini udah warnanya cantik banget ya. Merah dan hijau. Tapi wanginya dari paprika, pada saat ditumis juga itu akan tambah. Bikin aromanya kenceng ya? Ini proses masaknya berapa lama ya, Chef? Lumayan lama ya karena daging? Enggak. Oh, enggak justru. Kalau daging sapinya sudah kita merenet, sebenarnya gak perlu lama ya. Beda pada saat misalkan kita masak kayak rendang. Ini proses cukup, proses lama. Karena bener-bener ya. Tanpa marinasi, kita masak langsung. Tapi kalau ini cukup setengah makan, ya supaya gak enak banget aja. Tanpa sal, jadi udah enak. Oke, selalu cukup. Oke. Next. Kita panaskan minyak. Ini biar aku yang taruh. Kita pansir. Ini namanya pansir. Kalau biasa jadi kumis. Pansir. Pansir. Tanpa minyak. Dengan minyak. Boleh minyak sedikit. Kita pakai panggilan aja. Oke. Menteganya enggak yang beraroma ini ya? Susu atau apa? Jangan ya? Enggak. Yang plain aja ya? Ini memang merdeganya yang cukup yang masak ya. Gitu di daging. Boleh dimasukin dagingnya? Wanginya ini udah enak banget ya. Ini karena bawang putihnya ya pasti. Aku memang penyuka bawang putih. Siap siap. Kalau punya naluri masak, mau masak. Ah, hobi aku. Fashion aku dimasak itu dari kapan sih? Dari kecil ya? Sebenernya aku ya. Dari kecil aja sih. Suka bantuin ibu di rumah? Tuh. Karena kan aku orang apa, anak utama. Jadi, buka masak dulu lima maksimal. Jadi ke bawah sambil sekarang. Oke. Nah ini namanya pansir. Kita cuma ambil. Kita boleh balik. Kita ambil warna yang bagus. Oke ini. Wanginya enak banget nih. Oh iya. Jadi cantik ya. Ini belum matang banget tuh. Ini udah cukup. Itu udah cukup ya? Sudah cukup matang. Next. Untuk masukin si bumbunya ini. Oh ini sayurnya dulu. Sekarang ya? Ya. Semua langsung atau sedikit-sedikit nih? Sedikit-sedikit aja. Oke ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini gak sabar sama Siti. Ini mantep banget. Kalau ini kita makan pake nasi? Iya. Makan pake nasi ya. Apalagi nasi panasnya disiram pake. Beuuh. Pake sop. Mantap. Dagingnya boleh dimasukin. Oh dagingnya dimasukin. Oke. Oh makanya tadi setengah matang. Kita mau matangin disini. Dagingnya dulu. Kalau siap ngaduk-ngaduk itu namanya ada namanya gak sih sih sih? Kalau siap ngaduk-ngaduk itu namanya ada namanya gak sih sih sih? Atau karena skill aja semakin naik silahnya. Semakin pintar, gak ada namanya. Nah, kalau saya gitu udah byar. dagingnya dulu boleh ikutan gak sih plating itu ngaruh juga ya ke ini rasa apa mafsu makan orang pertama kali ngelihat penampilannya yang menampilannya dulu dua rasa Hai baru kita meskipun langsung diguyur aja wow 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 wangi ya ih banget sausnya ini nih rasanya nih kayaknya bisa usennya rasanya bisa garnish ya Nah ini dia udah jadi ada big black pepper ala dan anso tadi kita sebelumnya udah masak-masak bareng chef kita masak ada fish and chips ada beef black pepper selain itu ditambahin juga nih menunya sama Ibis style Maga 2 square baik banget ya Wow ada fish and chips makan-makan ini sih yang bikin aku takjub gitu hai hai hai